Tironel langsung gabung Persib di Yogyakarta. Mantan keeper Persib Bandung, Sahar Ginanjar bakal jalani trial di Maung Bandung. Kondisi kesehatan Ciro Alvis terus dipantau. Luis Nilapacu peningkatan penampilan pemain. Banjir sanjungan, Rian Kurnia enggan cepat berpuas diri. Tironel langsung gabung Persib di Yogyakarta. Pemain Persib asal Spanyol, Tironel Gustavo Del Pino baru saja tiba di Indonesia. Setelah merampungkan seluruh dokumen, Tironel langsung terbang dari Madrid, Spanyol menuju Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Setelah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, gelandang yang sebelumnya membela klub asal Thailand, Nahon Ratchasima ini langsung melanjutkan penerbangan menuju Bandara Internasional Yogyakarta, dan tiba selasa, tanggal 20 Juni tahun 2023 malam. Setibanya di Indonesia dan bergabung dengan Persib, Tironel mengaku sangat senang. Ia pun mengaku siap memberikan yang terbaik untuk Pangeran Biru di musim perdananya di Liga 1. Saya senang akhirnya bisa tiba dan bersama dengan teman-teman di Persib. Terima kasih dan tentunya saya sangat bangga karena Persib merupakan tim yang besar di negara ini. Saya merasa terhormat, ungkapnya. Pemain yang sempat membela klub Spanyol, Tenerife dan Las Palmas ini pun dijadwalkan segera menjalani latihan di tur pramusim Persib Yogyakarta ini. Mantan keeper Persib Bandung, Sahar Ginanjar bakal jalani trial di Maung Bandung. Persib Bandung masih terus mempersiapkan skuadnya untuk menghadapi Liga 1 musim 2023-2024. Seperti diketahui, kini Persib Bandung tengah melakukan pemusatan latihan di daerah istimewa Yogyakarta. Mereka tengah berlatih di lapangan milik Universitas Islam Indonesia. Rencananya, Maung Bandung akan melakoni laga persahabatan melawan PSS Sleman beberapa hari yang akan datang. Di sisi lain, beredar kabar bahwa salah satu keeper bernama Sahar Ginanjar akan melakukan trial bersama skuad Luis Mila. Sahar Ginanjar merupakan mantan penjaga gawang Persib pada musim 2012-2015 sebelum pindah ke Mitra Kukar. Disampaikan oleh salah satu akun gosip sepak bola lokal, kini keeper 32 tahun itu pun rumornya akan menjalani trial. Di sisi lain, dua keeper Maung Bandung yaitu Teja Paku Alam dan Reki Rahayu kabarnya mengalami cedera. Teja mengalami cedera saat menjalani latihan dan Reki mengalami cedera saat menghadapi Dewa United. Lantas, kini hanya tersisa Fitrul Dwi Rustapa dan Satrio Ashar yang tersisa di bawah Mistar Gawang. Alasan itulah yang kemudian kabarnya membuat Maung Bandung membuka peluang untuk merekrut keeper baru. Sosok Sahar Ginanjar menjadi keeper yang berpeluang besar untuk kembali comeback bersama Persib. Namun, sampai saat ini masih belum dipastikan kebenaran informasi mengenai kemungkinan keeper kelahiran Purwakarta itu kembali. Akan tetapi, yang pasti ia saat ini tengah tidak memiliki klub setelah tidak lagi bersama dengan Borneo FC. Kondisi kesehatan Ciro Alvis terus dipantau. Ciro Alvis belum terlihat dalam beberapa sesi latihan Tur Pramusim Persib di Yogyakarta. Menurut penjelasan dokter tim Persib, dokter Rafi Ghani, pemain asal Brazil tersebut tengah mengalami gangguan pada kesehatannya. Disebutkan, kondisi kesehatan Ciro Alvis sudah mengalami penurunan ketika Persib beruji tanding dengan Dewa United, tengah pekan lalu. Karena itu, Ciro pun tidak diturunkan dalam laga tersebut. Ketika tiba di Yogyakarta, Ciro mengalami sakit, bukan cedera. Setelah tiga hari istirahat, kita sudah melakukan pemeriksaan lanjutan, seperti periksa lebih detail di laboratorium, ujar Rafi. Memasuki hari keempat Tur Pramusim di Yogyakarta, Rafi menyatakan, kondisi penyerang bernomor punggung 77 ini terus mengalami peningkatan. Ia pun direncanakan akan mengawali latihan perdananya di Yogyakarta. Dari tim dokter pun rutin memberikan suplemen. Kita akan terus pantau, jika kebugarannya sudah baik, mudah-mudahan sore ini bisa bergabung latihan bersama tim, katanya. Luis Mila Pacu Peningkatan Penampilan Pemain Pelatih Persib, Luis Mila mengaku gembira dengan peningkatan performa seluruh pemainnya. Usai menjalani game internal pada hari ketiga Tur Pramusim di Yogyakarta, pelatih sel Spanyol ini melihat adanya peningkatan penampilan yang cukup signifikan. Mila berharap, Nick Kuipers dan kawan-kawan akan terus meningkatkan performanya hingga kompetisi bergulir, Juli mendatang. Saya sangat senang dengan kerja pemain di sini. Tahap demi tahap peningkatan kondisi mereka mulai terlihat. Tapi, saya ingin mereka lebih meningkat lagi dalam proses persiapan ini. Saat latihan kemarin dan hari ini ada game internal, saya cukup puas dengan performa pemain, ungkap Mila seusai sesi latihan. Namun, Mila ingin semua pemain tak cepat puas dengan pencapaiannya saat ini. Ia bersama tim pelatih akan terus bekerja menjadikan Persib lebih kuat untuk kompetisi 2023 per 24 mendatang. Setelah ini kami akan melanjutkan kerja keras, ada latihan tambahan di gym. Kami akan terus menjaga kondisi pemain. Diharapkan kondisi mereka terus naik dalam setiap harinya, katanya. Banjir sanjungan, Rian Kurnia enggan cepat berpuas diri. Beberapa kali performa Rian Kurnia dalam game internal maupun laga uji coba pramusim mendapatkan pujian dari Boboto. Cuplikan aksinya di masa pramusim Persib dalam video pendek yang tersebar banjir apresiasi. Pemain yang baru didatangkan Persib menatap Liga 1 2023 per 2024 ini semakin nyetel dengan konsep bermain yang ditanamkan Luis Mila. Apalagi ia dimatangkan untuk menopang peran David De Silva serta Ciro Alvis di lini depan. Kendati begitu, Rian tidak mau apresiasi Boboto dan pelatihnya menjadikannya cepat berpuas diri. Baginya setiap sanjungan yang datang adalah bonus dari kerja keras, perjalanan Rian di Persib belum dimulai. Rian selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk tim. Untuk sanjungan bisa dibilang itu bonus dari kerja keras, tapi terima kasih untuk Boboto yang sudah mendukung sejauh ini. Rian hanya fokus berkontribusi untuk tim, ungkap Rian. Rian diproyeksikan Mila untuk menempati posisi wing sayap kanan, sesekali sayap kiri, di mana ia cukup berkontribusi musim lalu bersama timnya Persikabo 1973. Pada gelaran Liga 1 2022 per 2023 ia bermain 30 laga dengan menyumbangkan 4 gol dan 5 asis. Terima kasih telah menonton!